Intro Yang melakukan asli ujuk rasa ini, nah hingga saat ini belum ada perwakilan pemerintah kota Batam yang turun tribuners untuk menghampiri perwakilan para burung Tribuners bersama aku, Megang Setia, dan kamu sudah menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Intro Burung di kota Batam menggelar aksi ujuk rasa di kantor wali kota Batam pada Rabu 9 Agustus 2023 Aksi ujuk rasa yang dilakukan oleh burung tersebut menuntut agar pemerintah kota serius dalam menangani sape air dan juga listrik di kota Batam Berikut informasi selengkapnya Burung di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, menggelar aksi ujuk rasa di depan kantor wali kota Batam Mereka menuntut pemerintah kota atau pemko Batam semakin serius menangani persoalan sape air dan listrik di kota Batam Mengingat belakangan ini banyak wilayah di kota Batam yang belum terlayani air bersih dengan maksimal Kalau kita sering mati air, ayo kita bawa keluarga kita mandi di kantor pemerintahan ini atau kita ambil saja airnya banyak-banyak untuk dibawa pulang Kantor mana yang tak mati air hujan seorang orator di atas mobil dengan menggunakan pengeras suara Rasa panasnya matahari tak jadi penghalang bagi kaum serikat buruh menyuarakan aspirasinya Apalagi persoalan air di kota Batam Ketua konsultan cabang atau KCVS PMI Batam, Biafet Ramon menegaskan air ini merupakan kebutuhan pokok Beberapa waktu lalu kaum buruh juga sudah melakukan audiensi bersama BP Batam dan PT Air Batam Hilir atau ABH Pihak yang meminta kebutuhan air harus dipeduhi selama 24 jam Apalagi kaum buruh juga membayar tarif air setiap bulannya Buruh di kota Batam diketahui menggelar aksi demo pada Rabu 9 Agustus 2023 di kantor wali kota Batam Mereka menuntut agar pemerintah kota serius dalam menangani soplai air dan juga listrik di kota Batam Jangan lupa untuk mampir di kolom komentar untuk memberikan tanggapan kamu Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan pantingin terus channel Tibur Batam dan program Hype setiap hari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton